Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Yudhi Sapotra Yang kali ini akan membagikan tutorial tentang cara merekam desktop kita Mengedit videonya dan menambahkan intro dan outro pada video yang diedit tersebut Oke, tanpa basa-basi langsung saja Di sini sebagai alat terbesar saya, saya menggunakan Camtasia Studio versi 842.1768 Nah, untuk aplikasinya, jika kalian semua ingin aplikasi khusus dari kami yang sudah dievaluasi, silahkan download pada deskripsi video ini Oke, langsung saja, di sini kita install aplikasinya sampai selesai, namun di sini saya sudah menginstall terlebih dahulu Nah, sebagai langkah awal, kita akan melakukan perekaman pada desktop Ya, seperti yang saya lakukan saat ini Di sini saya sudah merekam, dan untuk hasilnya, anggap saja saya sudah selesai ya, padahal ini masih merekam Oke, jika sudah selesai, simpan file-nya, kemudian kita buka aplikasi Camtasia Studio-nya, yang warna hijau ini Nah, jika sudah seperti ini, semenjak dari awal dibuka itu, kosong ya, nggak ada apa-apa Di sini, import media Nah, untuk yang ini adalah intro dan outro video saya, yang hendak saya upload di Youtube Kan biasanya, atau jaman sekarang, itu sudah pakai intro dengan outro, demi menghindari aktivitas re-upload Nah, yang ini adalah intro dan outro-nya Selanjutnya kita cari lagi file yang kita rekam tadi, di folder Camtasia Studio, pada dokumen Nah, di sini saya punya, mana ya file-nya, bentar Di dokumen, lokasinya di sini ya, paling bawah Saya naruh-nya, nah seperti ini Dan langkah W yang harus kita lakukan adalah Menarik intronya ke bar bagian track 1 Sedangkan yang kedua, kita pasang video sumber-nya, atau video intinya Nah, dan untuk outro-nya, kita pasang pada bagian akhirnya Peratinjaunya seperti ini Dan yang ini kita perkecil sedikit, biar semuanya kelihatan Nah, seperti berikut Karena ini sebuah tutorial, saya potong dulu videonya Biar nggak terlalu panjang Nah, demikian cara memotong video Kita gunakan Apa ya Bottom yang hijau ini sebagai pembatas, kemudian yang merah Ditarik Sesuai durasi yang kita inginkan Di sini saya akan perkecil video saya Dan kemudian kita klik kanan, dan pilih delete Jika sudah seperti ini, kita tarik Outro-nya menuju Ke videonya kembali Biar menyatu Nah, jika selesai Jika selesai, di sini boleh ditekan atau diklik kanan Terus kita pilih Diselect Nah, seperti ini hasilnya Kita perdekat Biar jelas Nah, selanjutnya Karena, apa ya Intro dan outro saya Nggak sesuai Volume audionya Dengan yang saya rekam tadi Maka dari itu saya akan menyempurnakan semua Agar seimbang Di sini saya klik menu audio Dan untuk volumenya Saya maksimalkan Agar seimbang Dengan intro Dan Dengan outro dan intro Maksud saya Seperti ini Nah Jika sudah seimbang Di sini kita juga dapat mengatur Untuk volumenya Jika misal Ada bagian yang tidak diinginkan Kita ingin mengecilkan suara di bagian sana Misalnya kayak saya nih Banyak suara ayam Nah Di sini kita tinggal tekan ADD Point Audio point begitu Nah Kita tambahkan lagi Anggap saja yang paling meruncing ini adalah Suara Ayam Kita tarik Pointnya ke sana Dalam arti kita harus menambahkan Empat point Kita coba lagi Di bagian sini Dan kemudian Di Sampingnya lagi Nah untuk bagian kedua Kita tarik turun Seperti ini Dan di sampingnya kita tarik lagi Agar audionya Agar audionya Kedengeran di bagian sana Oke Kita coba putar sedikit Di sini Nah Benar-benar audionya diem Kemudian Naik lagi Oke Oke Jika sudah mengerti Seperti itu caranya Di sini kita juga bisa menambahkan Transisi Sebagai gaya Sebagai apa ya Sebagai pembatas Dari Antara video 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 isi dengan intro Misalnya di sini Kita pilih dulu Transisinya Di sini banyak jenis ya Tapi di sini Saya akan menggunakan yang Super variasi Seperti Yang ini Kita langsung saja Tarik ke bawah Dan menempatkan Tepat di tengah-tengah ini Nah kita perhatikan bersama Hasilnya Tepat di tengah-tengah ini Saya ulangi sekali lagi ya Tarik ke bawah Tepat di tengahnya Di sini kita bisa atur durasinya Seberapa lama Transisi tersebut berjalan Terlalu lama juga Tidak kelihatan keren Nah kita coba di sini ya Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Sayulisa Putra Oke Terima kasih Oke Kita akan ke Outro nya Menuju Ketempat yang paling Ujung Nah di sini Kita carikan transisi yang pas Sesuai keinginan Anda Di sini saya akan menggunakan yang ini sebagai contoh Dan durasinya saya Perpanjang sedikit Nah Seperti ini Saya rasa ini ikhlas dulu Nah Oke Jika sudah selesai Yang harus kita lakukan berikutnya adalah Mencocokkan resolusinya Di sini Kita atur Resolusi Sesuai kehendak kita Di sini saya pengen 1366 Ini dihapus ya Ini tidak usah dicentang Biar enggak Natur otomatis Saya pengen 1366 7 28 Kenapa saya ingin ini Karena setiap saya merekam desktop Itu Menggunakan resolusi tersebut Jika sudah mengatur Klik oke Kemudian Untuk bagian video Kita perkecil dulu Agar semuanya keliatan Karena intro dan outro saya Berjenis sama ya Editnya cuma sekali Kemarin Jadi Saya Blok Kedua video tersebut Dengan cara Tekan kontrol Dan tahan Klik video yang ingin di blok Seperti ini Dan Outro nya Nah Di sini saya blok dua Terus Saya Perbesar videonya Biar nanti sesuai Pada layar Nah Bentar Saya intik dulu Biar nanti sesuai pada layar Ya Nah Seperti ini Nah Untuk ke centernya Kita periksa lagi Yang ini Video pertama Sudah di Bagian center Sedangkan video yang kedua Belum Nah di sini kita dapat Apa ya Kita dapat juga Mengkombinasikan Sebuah video Misalnya Pengen memutar Lebih dari satu video Maka di sini Saya akan mencontohkan Outro saya Saya bawa ke sini dulu Biar mutarnya itu Secara bersamaan Nah Seperti ini Oke Langsung saja Saya coba apply Nah Seperti ini Oke Agak lalot ya Sudah berat banget Komputer saya Oke Videonya terputar Double ya Jadi Biasanya Orang-orang itu Kalau ingin Membandingkan sesuatu Dia berani Membagi dua Videonya Dan menunjukkan Bahwa Yang sebelahnya Original Yang satunya Palsu Asik Oke Jika sudah Kita kembali Menyusun Seperti Ke yang semula Bawa kembali Outro nya Kembalikan ke Tempat asalnya Dan untuk Intro nya Kita sesuaikan Dengan layar Desktop nya Seperti ini Sudah cukup Dan untuk Outro nya Kita juga tarik kembali Sesuaikan Nah Outro sudah pas Dan intro Juga sudah pas Kita ke video Aslinya Yaitu video Yang kita rekam tadi Nah Kita Terbesar juga Seperti ini Nah Ini dia nih Sudah selesai Seutuhnya Sudah Selesai Dan untuk Apa ya Untuk rendering videonya Caranya seperti berikut ya Artinya untuk Menyelesaikan videonya Menjadi satu buah video Yang Sudah jadi Begitu Kita pilih file Kemudian pilih Produk And share Nah Kita pilih yang itu Terus Untuk Kualitasnya Saya kira Di custom aja Biar sesuai dengan Yang kita editing tadi Habis itu Kita next Dan terus next Disini Hanya beberapa Variable yang tidak berguna Menurut saya Jadi saya next aja Dan disini Kita berhak Mengatur nama videonya Misalnya ini Video Contoh Kita coba Nah Disini Proses render Dan yang ini Mungkin akan memakan Waktu ya Tapi Videonya Perlu dipercepat Biar kalian Tidak nunggu Terlalu lama Oke Pemirsa Sedikit lagi Dan Berhasil Nah Kita coba Intip lagi nih Hasilnya seperti apa Cara Ngintipnya Saya rasa ini Di close dulu Biar Tidak Memperberat Untuk projectnya Tidak usah disimpan Jika memang Tidak perlu Diedit-edit lagi Atau tidak ada kesalahan Pada videonya Tapi Jika ada kesalahan Tidak ada salahnya Disimpan Biar nanti Bisa langsung edit Seperti ini Bisa dilanjutin editnya Maksud saya Oke Disini saya tidak butuh Saya tidak usah simpan Nah Disini saya akan Mengecek videonya Yang saya atur Khusus Outputnya Pada dokumen Dan Camtasia studio Kemudian Dimana ya Naronya Yang ini Nah Oke Kita cek Dengan cara Double click Gini aja Kok gak tau sih Nah Apakah ada kesalahan Hmm Sepertinya sempurna Nah Anda bisa lihat Transisinya kan Kita ke Bagian akhirnya Tutorial Tapi Salve versinya Mungkin Baru Oke Yang misalnya Saya mulai Iserasinya Saya rasa Yang ini Close dulu Oke Jika sudah Begini Artinya Video kita ini Sudah siap Diunggah Di youtube Ya Sudah siap Untuk ditonton Ribuan orang Asik Oke Saya rasa Tutorial kali ini Sudah cukup Semoga Bermanfaat Untuk anda Saya Yudhisa Putra Undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax